Halo teman-teman Youtube, selamat datang kembali di channel kami, VL Stories 1010 Hari ini cuaca dingin sekali, nah kali ini aku mau coba untuk bikin yang hangat-hangat dulu Kayaknya sayur asam enak nih, tapi aku harus cek dulu nih Ada gak ya bahannya di Sydney? Bisa gak ya bikin sayur asamnya di Sydney? Penasaran? Yuk ikutin vlog kita hari ini Nah teman-teman, aku udah dapet nih bahannya dari market atau pasar Nah aku mau kasih tau ya bahan-bahannya Pertama, aku beli cabbage atau kol Tapi kita gak pakai segini ya, ini cukup banyak Jadi aku pakai sekitar sedikit aja Mungkin 1 per 5 atau 1 per 4 dari kol ini Nah ini aku udah potong, kira-kira segini ya aku pakainya Lalu aku ketemu nih, aduh seneng banget aku ketemu kacang panjang Aku suka banget kacang panjang Tapi ini belum aku cuci dan belum aku potong-potong Nanti ya Setelah itu aku juga ketemu labu siam Ini labu siam Nanti aku kupas dulu Setelah itu aku potong-potong dadu Lalu aku ada jagung manis Nah Paling enak sayur asam Ininya nih, jagung manisnya Nah aku punya 3 jagung Nanti aku potong-potong Terus setelah itu bumbunya ya Yang paling penting itu bumbunya Bumbunya aku pakai Bumbu sayur asam instan Untuk mereknya aku pakai bumbu Monique ya Nah Setelah itu aku pakai seasoning Seasoningnya Yang gampang aja 1 sendok teh garam Sama 1 sendok makan gula Oke Sekarang aku mau potong-potong dulu ya Sayurnya Nah ini sayurnya sudah selesai kita potong Ini kacang panjangnya Ini sekitar 2-3 cm ya teman-teman Terus labunya juga aku udah potong-potong Kira-kira 1 suap Potong dadunya Terus sama jagungnya juga Kita udah potong Jadinya banyak juga ya Nah sekarang kita mau proses Untuk masaknya Kita siapin 2 liter air dulu Untuk direbus Nah kita rebus 2 liter air Di panci Ini sudah mau mendidih ya teman-teman Kelihatan gak ya Ada Buihnya gitu Udah muncul Buah buih-buihnya Sekarang kita rebus Jagungnya dulu Kita masukin jagungnya Setelah rebus jagungnya Setelah rebus jagungnya Aku mau masukin bumbu sayur ase merek munik Kalian boleh pakai merek apa saja Aku pakai merek munik Aku masukin ya Ini udah terasem Udah campur Semua udah komplit rasanya Ini sudah Jadi gak usah pakai bumbu lagi Cuma seasoning aja Kalau misalnya Dan bumbu munik ini Sedikit pedas Jadi kalau misalnya Kalian gak suka pedas Kalian boleh tambahin lagi airnya Ini kan 2 liter Mungkin sekitar 50 ml Kalau misalnya Kalian gak sekitar Suka pedas Aku suka Bumbu sayur asemnya Agak kental Biasanya kalian Makan sayur asemnya Pakai apa Aku Kadang Makan sayur asemnya aja Udah enak Terus kadang Pakai ikan asin Atau ikan Yang kering itu Loh ikan Terbang ya Ikan asin yang kering Terus ikan goreng Setelah itu kita aduk Sampai Rata Terus masukin seasoningnya Gula 1 sendok makan Dan garam 1 sendok teh Kayak gula garam ini Sebenernya Boleh sesuai rasa Kalian suka manis Mungkin kalian bisa tambahin Kalian suka lebih gurih Atau lebih asin Kalian juga boleh tambahin sedikit Lalu Kita masukkan Labu dan kacang panjangnya Kolnya kita masukkan terakhir ya Karena gampang Lunak Kita campur lagi Kita aduk rata Sampai Empuk sekali Jadinya banyak ya teman-teman Ini bisa buat Beberapa orang ya 10-15 lor sih Kayaknya bisa Nah ini tunggu sampai Agak Lunak atau Empuk Jagunya Biasanya sayur asem ini Juga bisa ditemenin Sama Sambal terasi Hmm Itu enak banget kali ya Ayam goreng Sambal terasi Sama sayur asem Wah itu komplit banget sih Mantep banget Nasinya nasi putih aja Jadi enak Hmm Kuahnya pasti berasa banget nih Asem Manis Pedas Hmm Gurih Kita tunggu sampai Manta Kita tunggu sampai matang ya teman-teman Sampai empuk Nah ini jagungnya sudah empuk Labunya juga sudah empuk Aku masukkan terakhir Kolnya Aduk Ini aduk Sebentar aja Kolnya pasti sudah matang Saya raseng Biasanya ada kacangnya juga Ada melinjonya juga Ada daun apa tuh ya Daun melinjonya kayaknya Tapi disini melinjonya sama daunnya gak ada Kalau kacang Aku kurang gitu suka ya Kacang direbus Jadi Aku pakai Aku gak pakai kacang Nah ini udah siap Disajiin Nah ini sayur asemnya Sudah jadi Masih ngebul ya teman-teman Karena masih panas sekali Memang cuacanya sedang dingin disini Jadi enak banget Dimakannya panas-panas Itu ada labunya Ada kacang panjangnya Ada jagungnya Sama ada kolnya Itu aja resep simpel dari aku Sayur asem Yang dimasak di Sydney Semoga kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Dan share ke teman-teman kalian Kalau kalian suka video ini Boleh juga Kalian komen di bawah Apa aja yang mau aku masakin Oke Bye semua Halo teman-teman Jangan lupa untuk subscribe channel kita VLStory1010 Lalu nyalakan loncengnya Biar dapet notifikasi Kalau kita upload video terbaru Jangan lupa untuk Like dan komen di bawah Terima kasih teman-teman